Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Sejarah Perlu kita ketahui antara Ini Pertumbuhan Dengan Perkembangan Perkembangan itu berjalan berhubungan Ya, sebelum kita lanjut Pertumbuhan dan perkembangan Kita pelajari dulu Tentang persekambaran Karena Perkembangan Itu adalah awal Menuju Apa tadi pun jalan? Pertumbuhan dan perkembangan Dan Perkembangan Nah pada proses Perkembangan itu Kalian tahu gak perkembangan Apa? Bagaimana Bagaimana di situ? Ada penasnya Ya, ada penasnya Kalau jalan bahasa Perkembangan 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 Itu Biji itu ada tahapnya Pertama itu Ini Masa Dormansi Bagaimana Bagaimana? Pertama Bagaimana? 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 Biji itu kan memperlukan air, untuk apa air itu? Memecah, bagian sini Mas proses masukin air terdalam biji itu namanya indivisi Lanjut, setelah proses indivisi itu ada hormon gibralin Hormon gibralin Dimana proses indivisi ini akan mengaktifkan hormon gibralin Nanti hormon gibralin itu aktif Selanjutnya setelah hormon gibralin aktif Akan belajar kepada mengaktifkan Mengaktifkan enzim hidrolisis Itu berupa ada protease, kemudian ada lipase, amylase Selanjutnya setelah enzim Enzim hidrolisis Hidrolisis Enzim hidrolisis Setelah enzim hidrolisis ini aktif semua Isu belajar kepada memecah cadangan makanan Kan setelah ini masuk, airnya masuk kemudian enzim hidrolisis ini diaktifkan juga sama enzim Hormon gibralin Pengujian lagi mengecah cadangan makanan Jadi pada ini Itu akan sekecang Sehingga nanti Menghasilkan sebuah energi Energi itu yang membuat Ini Ini Kayak Kau mau mau buji itu bisa tumbuh Kan misalnya yang ini lah Ini Ini membuat buji tumbuh Energi Kalian berlari berbeda Ya Seperti ini Seperti ini Sama Dia membutuhkan Tidak memencah-mencah dengan makanan Maksudnya memasukannya energi Sehingga Timbulan Kecambar Itu proses Perkecambaran Nah Untuk HIPO PERKECAMBAN HIPO PERKECAMBAN HIPO PERKECAMBAN HIPO PERKECAMBAN Berjual Disitu Disebutkan HIPOGLEAL HIPOGLEAL Merupakan COMPHILLEDOR HIPOGLEAL itu COMPHILLEDOR 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 Itu yang berganti Itu Kalau HIPOGLEAL itu Di bawah tanah Disitu Dijotokkan ada Dijotokkan ada Dijotokkan ada Biji Ini untuk Simbel Perkecambaran Itu ada dua Yang satu Adalah HIPOGLE 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 Apapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Epigelnya itu kotildonnya berada di atas tanah Gini jadi Kalau yang dikogel itu contohnya biji jagung Kehujan kaitan kaki dan paji Tertinggal di bawah tanah Tunggu tunasnya tapi bijinya itu tertinggal di dalam tanah Selanjutnya adalah di epigel Epigel itu kotildon Berada di atas tanah Kalian tahu biji ubi kayu? Tahu Ubi kayu kan nantikan ini akan memecah ujian membentuk Membentuk kecambang Tapi mengangkat Ini kotildonnya terangkat ke atas Jadi ini membentuk apa? Di situ kalian lihat gambar-gambarnya ya Itu ada contohnya Hipogel seperti apa Kemudian epigelnya seperti apa Jelas kan? Jelas Selanjutnya Pertumbuhan pada timbal di bagi menjadi dua Ada satu Tumbuhan primer dan satunya lagi sekundar Kalau primer Itu pertumbuhan akar dan batang menjadi panjang Sehingga timbal menjadi bertambah panjang dan tinggi Hal ini bisa dilakukan oleh aktivitas meristem apikal Atau jaringan meristem yang selalu membelah Dan batangnya terujung akar dan terujung batang Tentu seperti ini Kalau ini kan biasanya ada akar kan Akar itu kan selalu membelah Membelah Ya tau? Nah itu dinamakan Pertumbuhan primer dan kemudian ada bagian atas Atasnya itu belah Kalau tidak ada kan kita nanti membuat Lekak atau membawa-bawa lagi Jauh lagi Terus sampai mati habis Itu namanya Apa? Pertumbuhan Primer Selanjutnya Yang berikutnya adalah Pertumbuhan sekundar Pertumbuhan yang menyebabkan akar dan batang menjadi besar atau melebar Kalau taji primer itu membuat Pertumbuhan itu membuat menjadi panjang dan tinggi Panjang dan tinggi dari akar Akarnya lebih ke bawah Batangnya itu terus membuat mas baru Tapi kalau yang sekundar itu beda Menjadi besar dan melebar Contoh Contohnya kalian menanam kayu Kayu jati Kayu jati Itu kan akan terus membesarkan Lebih besar dan melebar terus Mungkin selama terubah Mungkin terus Mungkin atau tidak Karena apa? Karena ada ini Kenapa tidak bisa begitu Penyebabnya karena ada aktivitas kambil Yang mana kambil tersebut akan membelah membentuk Flash, kuda dan zilat sejap Hasil pembelah ini yang lama-kelamaan menjadi Jadi lingkaran tahun yang semakin lama akan semakin membesar Kalian kalau Umpaknya melihat Tekan memotong kayu di hutan Yang memotong kayu jati Otomatis Nanti kalian akan menemukan Bulatan-bulatan ini Satu bulatan itu biasanya Satu tahun Jadi kalau kalian ingin melihat Berapa tahun Kalau tumbuhan itu hijau Kalian bisa hijau dari Ini Berapa bulat tangan ini Satu, dua, tiga Oh berarti kalau besar Oh ini sudah berapa tahun Itu kita lihat jelas di situ Umurnya itu Iya, umurnya Tuh Selanjutnya ada pertanyaan dari Penjelasan Ya, Emi Kan tadi katanya Kecampak ya Bu Sebenarnya kecampak Ya Dan karena ketila Itu kan tidak ada businya Tapi menggunakan batang Stek batang Nah itu pertanyaannya gimana Dan juga Itu soal umur pada tumbuhan itu Berdasarkan keberatan Apakah semua tumbuhan itu bisa dipredisi umurnya Berdasarkan keberatannya Padahal kan Kelapa itu tidak ada keberatan Dan Ya Saya berdoa Apakah semua tumbuhan itu bisa dipredisi dari bulat tangan Tidak semuanya mas Tapi ada faktor-faktor lain yang bisa dipredisi Tapi Kita kan sebagai anak SD Kalian sebagai anak SD Itu tidak sampai ke aksi itu Nah itu kan ada Cara tumbuhan itu ada berbagai macam Kalau yang paling umum Yang paling banyak diketahui Kalau ingin menghitung Itu apa Sepertinya jadi Pohon-pohon Yang biasanya untuk main film Seperti itu Itu mesti ada keberatan Dan paling utama itu Ji Bukan jadi Selanjutnya kasih Pertanyaan pas Itu bu Kan Ketelai bukan Gak ada bijinya Maka Setelah belakang Terus Kecambang itu bukan Bukannya Biji dan Biji Lalu gimana? Ini Saya kan tadi Bilangnya kan Bukannya Kecambang Itu kan dari Biji Yang ini dari Contoh ambil dari Biji Kalau kalian ini Seperti ada Setek Setek Kemudian ada Akuasi Itu kan berjalan ini Pertumbuhannya Semasuk Pertumbuhan Ini Apa saya menjelaskan Pertumbuhan Itu loh Kita ambil Biji Ya Kalau tela Tancel Tancel kan Ini prosesnya Masjidil Kalau tela ya Tancel Kemudian Nanti kan Ditinggul awal Jawa muda-muda itu Itu dimaksud Apa? Kehimbuhan Ketika Kalian lanjutnya Ukuran 3 cm Kemudian Nanti kalau Keluar jawa Mereka menjanji Berapa cm Yang mana pak? Di mana pak? Di mana pak pak? Perkembangan 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 Kalau nanti Ini Gak melebar lagi Melebar lagi Melebar lagi Melebar lagi Awalnya itu Katanya kecil Kemudian melebar Perkembangan 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 itu Bisa dikatakan Kalau menghasilkan buah Itu Sudah Melalui proses Perkembangan Perkembangan Paham bu Ya selanjutnya Kalian kerjakan Di bawah itu Soal Kalian kerjakan Sesuai Perkembangan Kalian Luarkan Luarkan bukunya Kemudian dikerjakan Saya tunggu Dalam waktu 2 menit Untuk Mengerjakan Sudah selesai? 3 menit Ya Lalu Bisa dikumpulkan Langsung ke depan Untuk Perkembangan Dari Dari yang saya lihat Kalian sudah cukup mengalami tentang materi pertumbuhan dan perkembangan Dan Oleh kata itu Saya tutup Perkembangan Pagi hari ini Semoga Pagi yang dapatkan hari ini Bisa bermanfaat Di Pemujian hari ini Saya tutup Dengan bacaan Alhamdulillah Amin Bisa Mas Yoki untuk Mengajak teman-temannya untuk doa Sebelum Kita pulang Sebelum Kita pulang Mari kita berdoa Menurut Tagama kita Masa mengambil Supaya apa yang kita Belajar jadi Bermanfaat Bagi kita semua Amin Sebelum Terus saja Yaudah saya tutup ya Jangan lupa semangat terus untuk belajar Selagi kalian bisa Belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!